Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Bang Tiung dalam channel Belajar Auto Kecepat Untuk penemuan ke-21 ini kita akan belajar yaitu perintah Extent Baik kita langsung aja mulai Extent dengan perintah singkatnya EX berfungsi untuk memajangkan garis Jadi selama itu berobjek yang berbentuk garis bisa kita Extent Jadi bisa semua tipe garis ini bisa kita Extentkan Single Land, PolyLand, AshLand, SpileLand, Multiland Kecuali ConstructorLand ConstructorLand ini garis yang tidak ada ujungnya Ujungnya itu tidak berhingga Jadi ya gimana kita mau manjangin sedangkan ujungnya aja udah tidak ada gitu Terus Sketch, Sketch sendiri juga terdiri dari gabungan Beberapa Single Land Oke kita coba langsung Cara menggunakannya seperti apa Disini saya punya Dua buah garis Ada garis yang warna merah Dengan warna yang putih Nah kita akan Memanjangkan garis warna putih ini Sampai menyentuh Garis yang warna merah Nah kita akan menggunakan perintah Extent Penggunaannya sama seperti kita waktu menggunakan perintah Trim Jadi urutannya Teman-teman ketikan perintahnya dulu Ex, Spasi Lalu pilih batasnya dulu Pilih objek batasnya dulu Waktu Trim kan juga sama Kita pilih objek batasnya dulu Disini yang kita jadikan batas itu garis yang warna merah Kita pilih garis warna merah Spasikan Lalu kita pilih objeknya yang mau kita panjangin Nah ini dia Dia sudah muncul ya Kita klik Spasikan Nah ini sudah Sudah menyentuh garis merah Untuk ketentuan menggunakan Extent Saya ulang lagi Ketentuannya seperti ini Jadi ketika teman-teman ingin memanjangkan garisnya Kursornya ini Akan aktif ya Extentnya akan aktif Apabila kursornya sudah mencapai Di bawah setengah Kalau garis ini kan setengahnya ada disini nih Nah kalau dia melebihi setengah Dia sudah tidak aktif Tuh Saya buatkan garis batas ya Disini saya kasih warna Hijau Nah ini kan Garis hijaunya ada di tengah-tengah garis putih Jadi perintah Extent itu akan aktif Ketika Kursor kita masih Di bawah setengahnya dari garis yang akan kita panjangkan Tapi kalau sudah melebihi Dia sudah tidak aktif Seperti itu Jadi selama kita Kliknya di Area ini Dia akan aktif Dan gak harus di klik Kita pakai sorot juga bisa Kalau kita sorotnya disini Gak bisa Tapi kalau kita sorotnya disini dia bisa Nah ini ketentuan dalam menggunakan Extent Sekali lagi saya buat contoh Sekarang ke atas ya Nah Ini kita coba Saya panjangin ini kesini Jadi kita extend Klik garisnya Klik garis batasnya Spasikan Baru klik Garis yang mau kita panjangin Nah seperti ini Contoh pada kasus polyline Untuk penggunaan Extent Disini saya punya Garis polyline ya Berbentuk sudut Nah kita Kita akan memanjangkan terhadap dua sisi ini Bidang ini yang merah Nah Untuk ujung yang Sisi atas dan bawah Kita bisa langsung Menggunakan Extent Jadi kita klik disini Kita klik disini Tapi untuk ujung yang ini Dia tidak bisa Karena polyline itu masih dalam Sifatnya satu kesatuan garis Biapun dia Ada ujungnya Nah ada ujungnya Dia tidak bisa kita extend Karena Polyline itu masih Menjadi satu kesatuan entity Nah kalau misalnya kita Memang mau memanjangkan Ke bidang yang merah ini Kita explode Kita pecah Dari Polyline ke Ke single line Jadi dengan Metik pinta X Untuk explode Kita pilih objek Nah ini sudah pecah Sudah pecah jadi Jadi single line Berarti kita bisa langsung Extent kan Nah seperti ini Untuk kondisi selanjutnya Kita akan disajikan Sebuah kasus Kita diminta untuk Memanjangkan Garis yang putih ini Menyentuh garis yang merah Tetapi hanya Bagian atas Dan bagian kiri saja Nah kalau misalnya Kita menggunakan cara biasa Extent Spasi garis batasnya Lalu kita ingin Memanjangkan Sekaligus Itu akan Kesulitan Karena apa Yang kita diminta itu Hanya untuk Garis Atasnya saja Dan sebelah kiri Kalau kita mau sekaligus Akan kena semua Akan panjang semua Akhirnya Biasanya pada Dua kali Dua kali perintah Atas dulu Baru Sebelah kiri Nah Bagaimana cara Menyelesaikannya Dalam Satu kali perintah Supaya kita Lebih cepat lagi Teman-teman ingat Waktu Pelajaran video Trim Kita menggunakan Perintah fence Nah di Di perintah Extent juga Bisa kita Menggunakan Perintah fence Jadi kita Coba Guna Perintah fence Ketikan Action Sepasi Select Object Sepasi Nah lalu disini Waktu kita diminta Untuk memanjangkan Garisnya Teman-teman Ketikan perintah fence F Sepasi Nah kita Sorot yang Bagian atas Dan bagian kiri Nah Sepasi lagi Sepasi Untuk selanjutnya Saya akan menjelaskan Tips and trick Dalam Menggunakan Perintah Extent dan Trim Jadi Perintah Extent dan Trim Ini mempunyai Karakteristik Yang sama Jadi ada Tips yang Saya sampaikan Yaitu Seperti ini Teman-teman Dalam Menggunakan Perintah Extent dan Trim Waktu kita Meminta Select Object Disini Kita akan Mau Select Object Misalnya Saya Memanjangkan Garis ini Saya select Object ini Lalu Saya pilih Garisnya Nah Ada trick Yang membuat Kita Supaya Lebih Cepat Jadi Perintahnya Kita masukin Misalnya Extent atau Trim Nanti kita Coba Yang trim Yang sebelah Sini Jadi Extent Spasi Nah Waktu Teman-teman Diminta Select Object Teman-teman Bisa Mencikkan Spasi Lagi Nah Otomatis Semua Bidang Yang ada Garis Yang ada Di bidang Layar Teman-teman Itu Menjadi Garis Batas Gitu Jadi All Sebenarnya Dipintahnya Tadi Sudah Muncul Saya Ulang Lagi Extent Spasi Nah Ini kan Select Object Or Select All Jadi Jadi Kalau Teman-teman Spasikan Lagi Tanpa Memilih Object Berarti Semua Garis Yang ada Di layar Teman-teman Itu Menjadi Garis Batas Jadi Ini Saya bisa Sepanjangin Kesini Ini Saya bisa Sepanjangin Kesini Yang Ini Panjangin Ini Bisa dipanjangin Ini Ini Jadi Semua Menjadi Garis Batas Ini Kesana Juga Bisa Seperti Itu Nah Berikut juga Sama Di Trim Di Trim Trim Nah Ini Juga Muncul Select All Jadi Trim Spasi Spasi Lagi Nah Semua Menjadi Garis Batas Jadi Ini Garis Batas Ini Garis Batas Ini Dan Ini Gitu Nah Semua Menjadi Garis Batas Jadi Kita Bisa Potong Selama Tidak Batas Lagi Di Tengah Jadi Kita Potong Garis Ini Batas Dengan Garis Yang Kiri Dan Kanannya Nah Seperti Itu Tips And Trick Oke Dengan Demikian Untuk Pembelajaran Extent Pertemuan Ke 21 Ini Sudah Selesai Kalau Teman Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Subscribe Dan Share Kepada Teman Teman Yang Lain Untuk Teman Teman Yang Mau Request Perintah Apa Yang Mau Saya Bahas Bisa Langsung Aja Di Kolum Komentar Karena Ada Beberapa Teman Teman Yang Tingkat Lanjut Sudah Gak Sabar Nunggu Pengen Bahas Perintah Ini Perintah Itu Silahkan Aja Coba Mau Perintah Apa Di Kolom Komentar Nanti Saya Coba Insya Jadwalkan Untuk Membuat Video Tutorial Oke Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh